Halo semuanya, selamat datang di channel saya, nama saya Zurgo May dan hari ini saya akan menunjukkan cara membuat scene seperti ini atau gambar seperti ini dengan menggunakan software gratisan yaitu pertama Blender dan ini sih di rendernya menggunakan Vue dan Vue itu tidak gratis dan kalau bisa dibilang lumayan mahal, sangat mahal malah ya oke lah, kalau gitu tanpa panjang lebar, kita langsung aja ke Blender kita buka Blender 2.82, ini saya pakai 2.82, kita pencet A, abis itu pencet X, delete semua, abis itu kita klik 6-7, ke topordographic, abis itu pencet shift A, abis itu pencet pilih image, abis itu background, kita pilih image nya ya, image ini nanti saya akan kasih ya di link deskripsi, biar kalian juga bisa buat yang sama kita klik kiri, ini image nya, abis itu pencet G, abis itu pencet Y, biar nge-grab ke axis G Sip, sampai di tengah, kira-kira aja nggak apa-apa kalau nggak terlalu perfect, abis itu kita pencet G, abis itu pencet X lagi biar rata di tengah, sip, abis itu kita pencet 6-1, biar ke front orthographic view, image, abis itu background lagi, kita pilih lagi, abis itu kita klik ini gambarnya, abis itu kita pencet G, abis itu kita pencet Z, biar cuman grabnya ke atas ke bawah aja, atau Z axis oh iya sebelumnya kita nyalain dulu ini, gizmo, udah maaf, kita klik ini, viewport, gizmo, ini biar kita bisa ngeliat ya, apa aja yang udah kita seleksi kalian bisa juga menggerakkan suatu objek dengan tekan ini, yang biru, ini cuman ke axis Z atau sumbu Z atau merah kanan, kalau yang hijau itu yang depan belakang, bah, depan belakang hijau nih, depan belakang kita balik lagi, abis itu kita pencet GZ kita sama ini, gak terlalu rata juga gak apa-apa, gak terlalu di tengah juga gak apa-apa yang penting kita dapat gambarannya aja, sip, abis itu kita klik ini, filter, abis itu kita klik ini, selectable sama ini, render kita klik ini 2, sama ini juga 2, jadi ini fungsinya, kalau kita klik ini gak bakal terseleksi, gak bakal bisa kita klik kalau kita pake ini bisa kita klik nih, bisa kita klik, bisa kita apa-apain aja tuh, bisa kita klik, kalau di ini dia gak bakal bisa klik kalau yang sebelah sini gunanya biar gak ke render atau gak ditampilin pas kita render ya sip, sekarang kita ke top orthographic lagi, sip A abis itu pencet, pilih mesh, cube, abis itu kita ke tab edit mode ini, edit mode, tadi kita kan ke object mode, sekarang edit mode abis itu kita tambahin lookat, CTRLR, klik kiri, klik kanan abis itu kita tambahin lagi CTRLR, klik kiri bakal buat mengkonfirmasi klik kanan bakal buat di tengah, ini kalau gak di klik ini bisa kemana-mana aja sesuka-suka kalian ya, jadi harus klik kanan dulu, sip, klik kanan biar dia di tengah abis itu kita pencet ini, X-ray, kita pencet C, dokter buat circle selection, gak tau namanya apa kalau gak salah circle selection kali kita klik ini, 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 ini sama ini, jadi cuma bagian sini buang, yang kita pilih, ini kalau kalian bisa lihat bagian sini, 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 yang sini bawah, 4 ini gak nih, 1, 2, 3, 4, dan bawahnya gak, gak kita pilih, abis itu kita pencet X, X, kita pilih vertices, delete vertices itu gunanya tadi untuk mendelete vertex yang tadi kita pilih, abis itu kita kesini, ke gambar tentang apa baut, gak tau, add modifier, abis itu kita pilih mirror, abis itu ini kan axisnya udah X secara default kita tambah Y, abis itu kita klik clipping clipping ini sangat penting, kalau gak di clipping, nanti objeknya bakal pindah kemana-mana tuh, vertexnya bakal bisa kemana-mana tapi kalau di clipping, dia gak bisa, dia akan nyatu nyatu, dia gak bisa ke atas ke bawah dan ini Y bakal buat, apa, menduplikasi atau memirorkan apa yang kita lakukan di Y axis, sumbu Y itu gak cuma di X aja, ini kan X nya merah, tapi Y yang ke atas ke bawah juga jadi biar gampang oke, sekarang kita pencet ini, X-ray lagi kita B, bakal buat box selection kita pilih, kita tekan left mouse nya biar semua bagian bawahnya kepilih, abis itu kita pencet G, abis itu kita pencet Y biar kita gerakin ininya abis itu kita di select, pencet kiri-kiri dimana aja di select, abis itu kita pencet B, abis itu drag lagi kesini abis itu kita pencet G, abis itu pencet X biar ngemindahin ya, dari sini ke sini tadi abis itu kita pencet E, bakal buat X root di sumbu X abis itu E lagi, di sumbu X abis itu pencet E, abis itu di sumbu X sebenernya sih secara otomatis sudah di X ya jadi kita gak usah pencet sumbu X lagi E, abis itu X lagi E di sumbu X E, di sumbu X oke, kita sudah mendapatkan panjang dari ini kanu kita atau kapal kita kayak kita namanya sekarang kita tinggal ngikutin aja bentuknya biar rapi karena ini gak mungkin jadi kerahu kita kan gak mungkin orang naik kerahu kayak gini caranya gampang, kita tinggal ikutin ini aja blueprintnya aja kita pencet C, abis itu pilih yang bagian paling bawah G, abis itu pencet Y sip, jangan nyatu sama di sini biarin aja jangan sampai nyatu sampai ke tengah ya gak usah C lagi abis itu klik abis itu G, abis itu Y sip, klik kiri, bakal buat di select C lagi, G lagi, Y lagi kayak gini C lagi, G lagi, Y lagi C lagi, G lagi, Y lagi C lagi, G lagi, Y lagi ya sama kayak tadi prosesnya ini biar apa ya biar objeknya agak bagus aja kalian bisa samain atau mungkin kalian pikir udah bagus ya udah gak apa-apa sesuka-suka kalian sekarang udah kayak gini udah mendingan dan sekarang kita pindah ke view 1 atau front view pencet 1 dinampet kalau kalian gak punya keyboard PC atau kalian punya keyboard laptop kalian bisa pencet FN ya FN abis itu mungkin huruf K, J atau L kalau gak salah sih saya dulu punya laptop cuma laptop saya dibawa kabur tukang service jadi sekarang saya ya punya komputer kentang lah istilahnya oke, sekarang kita pencet A di front orthographic view abis itu kita pencet S bakal buat scale abis itu pencet Z cuma di Z axis jadinya kita scale ya sampai up, disini ini kan bagian atas sudah mentok nih bagian atas sudah mentok kita klik kiri dimana aja buat mendeseleksi semua abis itu kita pencet B tekan mouse kiri abis itu G abis itu Z samain sampai bagian bawah sip udah mulai sama kan abis itu kita di select pencet C lagi abis itu G abis itu Z oh iya dari sini kan kalian pencet C abis itu pilih kalian klik kanan ya biar gak biar keluar dari selection ini tuh kalau kalian gak klik kanan kalian akan tetap kayak gini makanya itu kalian harus abis C klik kanan dulu oke abis itu kalian pencet G Z arahin aja ke atas kita tampil 4 disini CTRLR klik kiri abis itu klik kanan kita pilih C G abis itu kebawah lagi sip abis itu lupa lagi klik kanan eh klik kiri abis itu klik kiri lagi G G Z kalian bisa nambahin juga disini tapi menurut saya sih udah udah lumayan ya G Z kalau kalian mau berbagus sih gak apa-apa sekarang kita pindah ke bagian atas C klik yang di bagian tengah abis itu G abis itu Z samain pas di bagian luarnya aja setelah kamu kalian mau di bagian bawahnya sini juga gak apa-apa terusnya di bagian luarnya aja abis itu ke sini G Z C G Z kalian bisa tekan shift G Z kalian bisa tekan shift ini kan mungkin terlalu cepat nih agak susah bakal buat presisinya ya biar detailnya gitu presisi kalian bisa tekan shift biar melambat biar agak melambat biar agak melambat jadi kalian bisa lebih presisi shift abis itu kalian pencet C klik kiri klik kanan abis itu G abis itu Z ini untuk menggerakan kamera kalian pencet tekan shift abis itu klik mouse tengah ini untuk menggerakan kamera kalau untuk zoom in zoom out ya middle mouse mouse tengah di pasti kalian ngerti lah kalau untuk rotasi ya ini tekan aja mouse tengah ditekan mouse tengah kalau kalian untuk mau agar kamera ini fokus ke objek kalian bisa klik objek yang kalian mau abis itu tekan titik di numpad ini secara otomatis maka pandangan kita akan fokus ke sini kalau kan kalau tanpa pencet titik kan kalian gak bisa tuh agak susah kan tuh karena pencet titik di numpad di bawah angka 3 tuh kalian akan fokus ntar balik lagi kita pencet ini balik lagi ke front orthographic view pencet 1 abis itu pencet C klik kiri abis itu klik kanan buat diseleksi abis itu G abis itu Z klik kiri lagi abis itu pencet C abis itu klik kanan abis itu G abis itu Z sama lagi G Z G ini sebenernya cuma bikin bentuknya sama aja ya gak terlalu yang bagus-bagus banget atau apa kita lihat tab ke objek mode abis itu klik kanan di perahu kalian shade smooth ini bakal men-smoothkan apa yang bentuk dari objek kalian pindah lagi ke edit mode pencet tab tadi kan kita ada objek mode sekarang edit mode kita ntar kita pen-klik sini 1 2 3 4 5 6 vertex ini ya kita klik ini 1 2 3 4 5 6 mungkin kalian punya lebih banyak loop cut gak apa-apa pokoknya klik aja jangan sampai terlalu sampai sini ya karena kita pakai bagian yang disini pencet X abis itu delete pilih ini vertices vertices ini artinya atau vertex ini yang titik-titik ini nih yang kita pilih ini ini namanya vertex kalau edge ini ini yang kayak gini garis kalau face itu ini gabungan dari 4 vertex atau lebih atau 4 dari edge untuk mengganti ini pilihan vertex edge atau face kalian bisa tekan 123 di tombol kabel kalian bukan ampet ya di 123 di bawah F1 F2 F3 kalian pencet 1 dari situ klik sini 1 pencet shift aku bakal buat klik yang banyak terus kalian pencet X delete vertex udah sampai disini kita ini sebenernya kerahunya udah jadi sih cuman belum ada tempat duduk dan ntar dulu ntar dulu dan penyanggahnya sama tali ini sebelumnya sebenernya sih udah jadi cuman belum bagus sekarang kita tambahin solidify biar objek kita solid thicknessnya untuk thicknessnya saya minus koma satu kita matiin dulu xray nya klik sini minus koma satu high quality normal event thicknessnya di cek 1 2 di cek habis itu kita tambahin modifier subdivision surface saya akan tambahkan 3 biar agak bagusan sebenernya disini udah agak jadi cuman kita akan tambahin tempat duduk kembali ke topographic view kita nyalain ini maaf pencet face selection oh sebelumnya kita vertex selection lalu kita pilih ini kita grab kita pegang gx kesini agar agak melengkung ya kan tadi kan tanpa di grab kan agak rata gini jadi ini agak melengkung tapi jangan melengkung banget soalnya kita pakai solidify modifier ok agak kesinian sekarang kita bikin tempat duduknya kita pilih ini objek yang bawah kita shift d bakal buat menduplikat habis itu g z bakal buat di z axis kita tekan titik di numpad biar fokus kesini kita mati ini dulu dah kita lakukan look cut ctrl r klik jangan sampai mentok kalau mentok jadinya begini sip sampai di situlnya klik kiri bakal buat mengkorfirmasi pilihan kita habis itu kita pilih ke selection vertex selection pencet 1 klik sini kita grab ke x sip kan sama seperti dudukan yang disini dia agak tojol ke kanan kita ini kan enggak terlalu mentok sampai pojok jadi kita pencet L disini di dudukannya kalau kalian pencet L disini jadi kita harus pencet L ke objek yang kita mau L itu G Z agak di bawah untuk dudukan ya jangan terlalu di atas nanti takutnya orangnya jatuh kita pencet S abis itu Y scale ke Y axis jangan sampai terlalu dalam gini aja juga enggak papa sip udah bagus kita jadi nggak usah bikin dua kali ini karena udah ter-mirror kan jadi udah ada disini ini kita bikin lagi kita bikin lagi oh iya sebelumnya kita pencet S eh kita pencet RLS save saya tadi udah buat tutorialnya jadi saya akan klik ini aja buat tutorial save blender file hasil pilih kini lagi vselection atau pencet 3 habis itu pencet ini habis itu shift D habis itu G Z kita samain dulu tingginya tingginya udah sama kita loop cut headge penopangnya habis itu kita pilih L habis itu kita scale Y pencet S ini dimatiin dulu habis itu kita tinggal buat yang di tengah aduh face mode habis itu klik ini habis itu shift D habis itu Z kita coba samain oke ini lah ketinggian ini dudukannya pada ya ya udah biar ntar kita benerin luka CTRLR jangan sampe mentok habis itu S Y agak ke ujung oke karena ini agak kotak jadi tambah luka lagi setRLR abis itu horizontal pilih kesini sip dan kita ini kan tempat dudukannya agak ke atas nih sekarang kita arahin aja kesini pencet L arahin lagi kesini pencet L abis itu kita mau turunin 3 objek ini kita pencet G abis itu Z pencet shift bakal maturunin perlahan pelan-pelan udah kalau menurut saya sih udah mendingan bagus ini tinggal sekarang kita tambahin penyanggahnya aja ya penyanggahnya caranya kita duplikatin ini ini bagian sini nih pencet L shift D lagi tekan Z Z abis itu ini kan udah lumayan ya abis itu kita GZ biar agak nyentuh nih nyentuh bagian pinggir kapal S abis itu kita pilih S abis itu Y di scale ini agak ke atas lagi ya jangan terlalu overlapping what kita pencet 3 maaf bentar bentar oh bentar ini kan udah ini kita duplikat lagi shift D abis itu kita duplikat ke X bukan duplikat kita move ke X X X X ini kita kecilin sedikit ini kita buat agak lebih kotak setel R klik 2 pencet tombol 2 abis itu klik kiri abis itu klik kanan udah selesai abis itu kalian masih dipilihkan yang sama jangan ga diseleksi seleksi yang sama seleksi ini nih abis itu kalian pencet S scale X biar bentuknya agak kotak setelah edge-nya yang ini edges-nya yang ini bakalan ke move ya abis ini agak kita gz agak tinggian lagi ini terlalu apa ya melebar jadi kita pencet ini selection abis itu pilih disini nih kalian harus limosnya ke sini abis itu pencet alt abis itu klik kiri abis itu kalian pencet S abis itu Y pencet 0 biar rata pilihannya kalau ga kayak gini ga bakal rata abis itu kalian pencet yang ini pilihan gini yang di dalamnya alt abis itu klik kiri abis itu S abis itu Y abis itu 0 biar rata lagi kalian pencet yang ini juga jadi kalian dua-duanya kepilih abis itu G abis itu Y sip dimasukin aja ke dalam ga usah terlalu itu abis itu abis itu kalian pencet ya pilih arahin mouse nya ke sini ya pencet L shift D abis itu pencet Z biar maju ke Z axis abis itu S Y kita scale ke Y axis biar lebih lebar ini agak kita turunin ya Z G Z jangan selalu overlapping ini ini terserah kalian mau panjang nisemannya itu suka-suka kalian ya suka-suka kalian aja gitu udah kayak gini sekarang kalian pilih yang bagian paling ujung klik tombol titik penampet kalian klik alt abis itu pencet ke kiri bakal buat memilih semuanya pindah ke router graphic view tombol 3 abis itu kalian pilih ini kursor saya enggak tahu saya lupa sih blender 2,8 itu shortcutnya ada yang beda sama namanya ada yang beda jadi saya masih agak bingung maaf kalau saya masih agak bingung ya dan kan udah pilih disini abis itu klik kiri disini bakal buat pindahin kursor kalian kan ada nih udah kalian dibina abis itu kalian pilih ini Spin ini kan ada warna biru di sebelah kanan klik kiri abis itu tekan tekan sesuka kalian jangan sampai ngelebihin dasar dari kapal kita ya kalau ngelebihin jadi aneh segini aja mungkin awas jangan sampai kelebihan segini aja dan kalian udah dapat bentuk yang bentuk lengkungan yang bagus menurut saya jadi lengkungannya itu tergantung dari titik kalian kursor kalian maksudnya kalau kursor kalian ada disini bentuknya kayak gini kalau kursor kalian ada disini bentuknya paling akan kesini tapi kalau kursor kalian agak ke atas dia bentuknya lengkungannya agak ke atas kalian bisa coba sendiri dah dan udah disini set dulu aja kadang blender saya ngerasa sih blender 2,82 ini agak berat ya gak tau kenapa saya pernah nanya di grup blender army indonesia cuman ya itulah belum ada yang tau juga mungkin kita pilih ini alt abis itu klik kiri pencet shift shift abis itu kita fokus kesini klik numpad titik abis itu kita extrude abis itu key cuman exist dan lebarnya suka-suka kalian tergantung kalian mau lebarnya semana itu suka-suka kalian abis itu kita pencet L biar fokus ini abis itu G abis itu Y kita grip abis itu Y abis itu kita scale S X biar nambah panjang biar sampai mentok makanya kita nyalain clipping kalau nggak pakai clipping ini kalau misalnya objek yang tadi bertemu di sebelah sini nggak bakal nyatu nggak bakal nyatu nggak bakal nyatu jadi terpisah ini kalau begini menurut saya sih udah mendingan ya sedangkan kalau di gambar saya saya ini pakai tali nih tapi jujur menurut saya sebenarnya sih kalau mau bikin tali secara realistis kan tali harus apa yang blinker-linker kayak gini kan ya susah saya udah nyoba pakai curve gitu susah nggak bisa dan saya lihat banyak orang juga bahkan di sketch swap atau dimanapun juga bikinnya kayak gini cuma dililitin di sini nggak kelilit kedua objek kayak cool cool asli gitu jadi sekarang saya nggak akan bikin tali tapi saya akan bikin kayak bolongan gitu jadi seakan ini bukan ah bukan kayu tapi kayak plastik entah apa namanya oke sebelumnya ini saya akan rotate dulu R X 180 biar ini nya di depan tadi kan ini nya di bawah tuh oke kita 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 sambil lukat CTRLR geser kesini baru klik kiri klik kiri dimana aja biar menge-select semuanya CTRLR pindahin kesini bagus jangan terlalu masuk ya biarin aja CTRLR 2 klik kiri klik kiri klik kanan udah pas sekarang kita face selection pilih yang ini X delete faces kalian bisa aduh tambahin CTRLR adge penopang supporting edge mungkin tambahin ini arahin kesini biar kesini lagi biar kesini lagi biar kesini lagi pas gak sih ya kalau misal kurang pas kekecilan kalian bisa arahin kesini pencet ALT klik klik kiri disini habis itu klik ini kalau disini gak bisa pilih yang sini abis itu kalian pencet G dua kali G ini bakal buat pindahin ininya inian kalian edges kalian jadi ini satu-satu GG pindahin agak kesini abis itu kalian pilih ini GG dua kali ini juga pindahin GG dua kali ini jangan selalu rapet ALT abis itu klik kiri GG dua kali cukup segini aja pilih ini pilih ini ini sama ini GG dua kali cukup segini aja dan sekarang kita akan pilih bagian sini bagian papan yang di atas ini kita pindah ke vertex saja ya biar kelihatan bagian sini 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 dan sini bagian paling bawah dari papan atas sini pindah ke nomor 3 view nyalain ini kalian extrude abis itu Z jadi sangkan-akan ini masuk ke dalam sangkan-akan ini masuk ke dalam di Z lagi kurang agak ke bawah abis itu saya akan bikin loop cut disini jadi seteral R arahin ke bawah kelihatan kan disini sekarang kalian pilih ini 1 2 3 4 sisi luar abis itu pencet E pencet E aja abis itu klik kanan abis itu pencet S abis itu X yang ini kita akan benerin yang bagian sini pencet ALT nah salah pencet ini ya abis itu shift pencet ALT abis itu shift abis itu bagian bawahnya juga shift ALT yang bagian sini sampingnya pencet ALT aja shift ALT abis itu G dua kali udah ya udah mendingan kalau menurut saya jadi ini kayak penyanggah ya terlalu kesini pencet ALT klik kiri abis itu pindahin ini juga ALT shift ALT abis itu pencet shift hati-hati pilih yang bagian papan sini aja pencet G dua kali udah ya udah mendingan kalau menurut saya jadi ini kayak penyanggah ya kalau saya sendiri bikinnya pakai tali cuman kalau ya tali harus kayak gitu sementara ini penyanggah sih menurut saya lebih keren ya lebih bagus jadi seterah kalian dah save dulu untuk sekarang dan sekarang kita fokus bikin tali hmmm bikin tali sih sebenernya gampang ya pencet shift abis teruskan C bakal buat kursornya ke sini ke tengah kita bisa bikin tali pakai silinder lah uff udah mulai ngelag cuman hasilnya nggak bagus kita pindahin kesini ini kita pencet ini pilih disini habis itu akan CTRL habis itu L itu fungsinya sama aja kayak kita arahin mouse kita kesini habis itu kita pencet L sama aja kalian pencet pilih satu dulu habis itu CTRL L kalian bisa menselek semua bagian yang disini yang terlepas dari ini ya kita pilih ini habis itu CTRL L shift pencet S shift S shift S habis itu pencet ini ditekan ya shift S nya cursor to selected kursor kalian akan pindah kesini kalian tambahin add mesh plane hanya plane aja bisa Rx 90 habis itu tab edit mode habis itu kecilin scale mati ini agak ganggu ini kan udah kayak gini scale lagi agak arahin ke atas ya karena yang bawah agak gentil ini scale lagi scale X biar kayak gini abis itu kalian pencet insert pencet I abis itu pilih kayak gini klik kiri udah selesai abis itu kita pilih face pilih bagian dalamnya pencet X abis itu face abis itu klik A pencet exclude ke Y secara otomatis ini ke Y oke abis itu kita tambahin modifier subdivision surface tambahin aja jadi 3 gapapa ini bentuknya maka akan jadi kayak bulat bulat kayak gini ya kita tambahin aja ini loop cut CTRL CTRL R2 klik kiri klik kanan S Z gak usah terlalu jauh karena kalau terlalu jauh ntar jadi kotak CTRL R2 klik kiri klik kanan Scale Z jadi mungkin agak S Z kita gedein dikit jadi deh oh iya namain dulu ini Tali ini Rahu kita pilih kita pilih talinya edit mode tab habis itu kita duplikat Shift D Y biar talinya kayak agak banyak aja Shift D Y Shift D Y untuk penempatannya sih terserah kalian ya Shift D Y kalian bisa suka-suka kalian seberapa maunya itu sangat suka-suka kalian oh itu Shift D Y bagian tengah akan saya padetin Shift D Y Shift D Y Shift D Y Shift D Y Shift D Shift D Y Shift D Y Y Y Y Y Oh iya sebelumnya kalian diiniin dulu nih Luka CTRLR abis itu klik CTRLR abis itu klik CTRLR kalau kesini bisa nggak ya CTRLR nggak bisa berarti kalian harus lakukan yang sama kesini ini harus diiniin dulu ya di awah unwrap ini CTRLR tadi saya lupa Y mungkin ada acara yang cepat kali ya atau gimana ya tolong di-share komen kalau biar maklumat nge-share gini kan yang UV gini lakukan sama ini kerateng lah agak banyak ini sih terserah kalian ya mau banyak mau enggak yang penting istilahnya kayak tali gitu Y Y Y lagi Y shift D Y klik sini yang bagian 4 ini abis itu tekan shift abis itu pencet C abis itu kita fokusin kesini pencet titik di nampe abis itu pencet shift D diberi terduplikasi pencet titik titik di keyboard kalian kalian di sebelahnya tanda-tanya tekan habis itu pilih 3D Cursor ini pivot point atau kalian bisa pilih disini 3D Cursor sama aja habis itu kalian pencet R Z 180 eh salah kalian pencet S Y-1 sama aja sih kalian pindahin kalian pencet semua pencet A habis itu shift-d R Z 180 maka kalian akan dapat tempat yang sama ya Hai tanpa harus bikin-bikin lagi menurut sesi segini aja udah ya dan ya menurut sesi segini aja udah ya Hai saya mau ke perahu lagi edit mode habis tetap ctr-lr lukat di tengahnya klik kiri-klik kanan sip biar bagus save dulu dah Hai sekarang hai 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 nanti-nanti sekarang kita akan coba yang menseleksi bagian sini kita seleksi bagian sini nih bagian atas boot kita seleksi alt klik kiri pas di tengah-tengah klik ctr-lr e-mark sim jadi semuanya ke mark mark sim habis itu kita pilih di sini belum ya kita pilih bagian sini tengah Hai lupa tabis itu klik kiri habis itu klik kanan ini udah kan ya ctr-lr e-mark sim habis itu kalian pilih di sini ctr-lr e-mark sim pilih di sini lagi alt ctr-lr e-mark sim alt ctr-lr e-mark sim or ya kita pindahin dulu pivot kita sini pilih bounding block center ini udah ke mark sim ya tinggal ini doang ntar kita bikin gampang kalau ini pencet kembali ke objek mod sekarang kita akan menggambungkan ini semua tapi sebelum digabungin kita apply materialnya dulu apply material itu selalu dari atas ya kalau dari bawah atau tengah hasilnya agak kurang bagus jadi dari mirror solidify subdivision surface talinya juga kita apply ini kan tiga habis itu nih kita apa tali habis itu pencet shift tekan kita select perahu kita habis itu pencet ini udah nih udah semua kan dan untuk bagian sininya kita bagian tengahnya aja ya duh tuh blender 282 selalu ngelag di saya nggak tahu kenapa dulu blender 2,81 sama 2,80 nggak ngelag sama sekali walaupun edit objek sampai 4 juta polygon juga di saya nggak ngelag tuh disini ngelag nah parah banget ctrle pencet alt klik kiri ctrle mark sim sama key bagian sini tengah klik alt klik kiri klik kiri ctrle mark sim ini kan udah semua ya pencet u unwrap ngelag lagi ini nggak tahu kenapa blender 8,2 itu kadang ngelag mulu nggak kayak 8,2 2,81 atau 2,80 saya juga nggak tahu kenapa ini belum download 2,83 sih saya nanti deh saya bakal download oke udah selesai di sini ada kesalahan bukan kesalahan karena apa-apa tapi karena kita tadi menguvrap uvrapnya pas modifier masih ada ya solidify jadi ini terupply gampang kita klik aja yang di sini kita klik di sini alt tekan kita klik ini alt shift klik kiri kita klik lagi bagian belakang ini belum alt shift klik kiri yaitu kita ctrle clear sim oh ini belum ke ini ya ini tadi belum terapply ya ya udah nggak apa-apa gampang ini maaf tadi uvnya saya belum terapply jadi klik L L ah salah eh di select semua L L L pencet L pencet L pencet L pencet L lagi ctrle clear sim kalian bisa pencet shift abis itu H bakal buat biar fokus kesini aja bukan udah nih abis itu ke edge selection kalian pindah ke view 1 kalian pencet ini alt klik bagian tengah seperti ini itu bagian tengah abis itu kalian pencet lagi pilih begini alt shift klik bagian tengah 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 aduh maaf wuhh klik bagian tengah alt shift klik bagian tengah udah selesai udah semua ada di tengah-tengah lagi semuanya CTRL E mark sim habis itu kita pencet ALTH biar semuanya kembali lagi kita save dulu takut-takut kalau ada sesuatu yang aneh pencet A habis itu pencet anurep lagi maaf agak lama ini enggak tahu kenapa blender sekarang dulu mah di 2,81 ya gini enggak enggak kayak gini lancar jaya saya sampai 4 juta poligon bikin Hai yang kayak gini sekitar 4 juta poligon kalau ngasih dah saya 4 juta atau berapa juta gitu karena saya pakai subdivision surface-nya banyak bikin kayak gini dan render preview enggak ngelag sama sekali bikin kayak gini enggak ngelag tuh waktunya saya bikin pas buat Natalan Desember bikin kayak gini enggak ngelag tapi enggak tahu kenapa blender 282 ngelag nya ya ampun parah bet ini sayang file ini semuanya kapus jadi kapus bukan apa-apa ya Jadi waktu itu Windows saya ngaco nggak bisa login jadi akhirnya saya harus inul install ulang ya udah akhirnya sebenarnya kapus padahal saya dulu udah waktu sebelum lebaran udah bikin itu file blender juga bikin kayak makanan cuman ya namanya udah kapus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain saya udah belum ya oke udah segera kita pencet klik ini di tab UV editing kita lihat semuanya udah teruvian wrap bagus kita sekarang pilih ke shading klik ini aja dulu tab edit mode kita pilih ini tar lontar UV edit kita klik ini yang tanda panah 2 kayak gini kita klik L eh kita harus ke face modul face selection disini sama aja temen ctl ini kan yang bagian luar nih dan ini bagian dalam nih UV nya ini bagian luar dan ini bagian luar kenapa kita bedain karena ini ntar akan pakai ini pakai warna coklat kayu sementara kalau yang di luar pakai ini aja proseduler tekstur warna putih ya kayak gini menurut saya sudah lumayan ini kita bikin material new boot kita pakai aja luar klik sign seter pencet ctl i bakal buat meng-invert selection kita pilih tambah lagi plus new itu ketika jemput klik sign abis itu diselek abis itu pencet selek buat luar ini kita pilih dulu material buat luar abis terselek ini akan terselek si material buat luar ya kita sekarang ke shading ini default biarin aja kayak gini Oh iya sebelumnya kita pakai ini apa nih render property ganti ke cycle rendernya jadi 500 ini jadi 64 lightpad lightpad nya biarin aja biarin dulu entar kalau light udah selesai render kita ganti full global illumination kalau udah selesai bakal buat final render aja karena itu akan semakin realistis tapi semakin nambah kinerja komputer kita apalagi komputer saya komputer kentang belum ada VGA jadi masih jelek untuk color management nya kita pilih look medium high contrast dah kita sekarang balik lagi ke material di objek ini ya objek material specular 0,1 roughness 0,1 semuanya biarin aja kayak gitu sekarang kita kita tambah shift-a bakal buat nampilin menambahkan sesuatu kita tekstur abis itu kita pilih noise tekstur abis itu kita pilih noise tekstur abis itu kita shift-a lagi vector normal map kita ini disini abis itu kita klik disini kita ke tab mode biar agak bagusan sebelumnya kita akan pilih HDRI dulu HDRI itu high dynamic range ini kalau nggak salah ya HDRI pokoknya ke wall properties surface klik titik ini yang color titik ini klik abis itu environment texture habis itu klik open kalian pilih HDRI nya untuk saya sih yang ini kalian bisa apa download HDRI gratis di HDRI heaven nanti saya linknya saya cantumkan di deskripsi ngelag banget blender 2,82 lebih parah nggak tahu kenapa pertama-tama kalian pilih ini dulu ya ntar dulu kita tambahin shift-a kita tambahin kamera dulu kamera wuh ampun ngelag banget maaf ini agak ngelag kalian tidak klik dulu kamera kalian kalian pencet CTRL ALT 6-0 ini bakal buat view yang kalian pilih sekarang di view di kamera klik kiri kamera kalian kalian pindahkan sesuai keinginan kalian G Z Z 2 kali bakal buat ini kalian terserah karena kita ngerinder nya nggak akan di sini R X X itu bakal buat local X ya G Z Z 2 kali bakal buat menjauh terus kita tambahin shift-a abis itu mesh plane S 16 abis itu grip agak kebawah jangan sampai kebawah banget jangan sampai nutupin perahu G Z pencet tekan shift udah segini aja nggak usah terlalu G Z nggak usah terlalu jauh G Z dan terlalu dalam juga ini kita gedein biar nutupin kamera jadi nggak keliatan edge kayak gini nggak keliatan tepi ujung lah pokoknya S Shift Z sebenernya sih sama aja sampai semuanya ketutupan ini kita bikin material dulu tambah material baru ini pasti namanya water pindah ke shading saya nggak tahu kenapa saya kalau water kayak gini nggak terlalu suka delete aja aduh ngelag banget shift-a shader glass bsdf input surface warnanya kalian ganti sesuka hati kalian IOR ganti 1,33 ntar dulu kalian pencet tekstur noise tekstur kalian pencet shift-a lagi normal map sebelumnya ini UV uncrept dulu ya nggak apa-apa uniform scale kita nggak akan terlihat disini aduh ntar dulu kok nggak bisa sih parah banget dah EVMAP ini kita bisa ganti 16 16 distorsinya cukup 1 distorsinya 1 atau 0 juga bisa suka suka kalian stringnya kalian kecilin 0,1 dan sekarang kita pindah ke world hdri kita pilih kita pilih pencet shift-a habis itu vector mapping kita sambungkan shift-a input tekstur koordinat kita dari general edit kita pilih ke bagian paling atas sekarang kita coba render maaf ini agak lama maklum komputer kentang belum ada VGA nya kalau dia mau ngasih VGA nggak apa-apa yuk silahkan nah sebelumnya kita hide dulu ini kita kasih nama dulu air hide rahu juga kita hide lama banget ya ampun gunanya ini dua ini ekstur koordinat sama mapping sebenarnya jadi kalian bisa sesuka hati kalian merotasi ini semua ini saya ganti ganti dulu terlalu deh saya pindahin kesini melek banget ya ampun scene world di klikin abis itu scene world biar keliatan nah gunanya vector mapping ini bakal buat gini kalian bisa suka hati kalian pas kamera kalian kalau misalnya saya iniin kesini ya water agak jelek agak kurang bagus warnanya tuh pantulannya kelihatan kan jadi disini aja biar ada sedikit cahaya matahari karena ini view nya lautan pas kalau disini kan gak enak tuh jelek jadi kita akan kesini geser kesini eh kita tampilin lagi kita tampilin lagi nanti kita balik lagi ke objek scale-nya ini untuk material buat luar ya ini ya material buat luar scale-nya kita ganti 100 saja gak apa-apa stringnya 0,01 biar gak terlalu kuat banget ini UV Map kita tambahin vector bump kita colokin ini color ke heat kita ganti 0,1 jadi ini refleksinya tuh gak terlalu smooth kan kalau ini smooth banget nih kelihatan mau tuh kalau pakai ini jadi gak terlalu nih coba CNN tuh ini sih nilainya suka-suka kalian jadi kelihatan lebih real ya jadi kelihatan lebih real ya karena di dunia nyata itu gak ada yang 100% mulus menurut saya sih 0,01 0,01 atau mungkin 0,02 0,02 suka-suka kalian sip ini udah lumayan bagus ntar dulu ini kalian terserah skalanya kalian bisa gonta ganti seskala kalian atau warnanya kalian ganti ini sesuka kalian kita belum tambahin matahari ya shift A abis itu pencet pilih light sun arahin ke atas rotate kesini 7 arahin ke atas ya diselamatkan cahaya mataharinya berwarna dari kamera cahaya mataharinya saya akan agak kuningin sedikit pilih 5 yang lain biarinin aja kita coba lihat lagi maaf kalau agak lama ini komputer kentang kita dapat highlight disini dari mataharinya lumayan bagus ini sebenernya warna airnya suka-suka kalian ya maksud saya kita nggak akan render disini yang kita pakai itu full jadi kita udah dapat nih shadownya lumayan bagus ini untuk apa biar kalian tahu aja lah istilahnya ini 0,2 kita coba ganti-ganti kalian bisa gedein scalenya kalau kalian mau untuk warnanya ya suka-suka kalian kalau kalian pikir bagus kalian terserah dan kalian bisa aplikasikan ini dimana aja 0,1 atau mungkin 0,05 nggak kelihatan di storage coba satu ya nggak apa-apa sekarang kita pindah lagi kesini kita ke edit mode kita pilih face selection aduh ngelag banget kita kalian pilih bagian sini alt abis itu kalian pilih shift alt abis itu kalian pilih shift alt lagi oke kita bakal bikin strip ya jadi kayak saya disini jadi kalau playing white itu kelihatan agak jelek jadi kalian bisa bikin strip kalian tekan baut luar abis itu disini klik ini ntar dulu ntar dulu baut luar mana lagi ya aduh kalian tambah pencet tambah kalian pilih ini bot luar 001 ini memang copy material kita kan tadi di bot luar abis itu kita klikin ini yang kayak copy pasti gini sekarang kita nama ini bot luar aduh bot luar stripe 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 ya kalau nggak salah namanya sih ini stripe kita ganti warnanya suka kalian mau biru atau merah klik assign aduh eh salah ini subcolournya maaf maaf salah RGB nya aja jadi satu 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 aja itu subcolournya makanya nggak ternyata apa-apa ini ini suka-suka kalian ya warnanya mau kayak gimana jadi metalnya ada kayak bintik-bintiknya gitu kalau nggak pakai normal map sama bomb nya metalnya terlalu mulus terlalu aneh ini ini kan mulus banget nih kalau pakai ini nggak akan mulus lagi kita coba ganti kita coba ganti kita coba ganti kita coba gedein ini kalau digedein gini 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 gak sih enggak kan ya iya bener jadi 0,2 0,2 kalian bisa coba gantiin gedein ini ini suka-suka kalian aja sih terserah kalian 0,2 0,2 ininya kalian bisa ganti 500 jadi lebih noise lebih kecil mungkin saya juga akan ganti ini jadi 500 jadi lebih enak dilihat kalau nggak pakai normal datar ratak gitu kalau pakai normal map jadi seperti itu natural karena di dunia nyata kita nggak ada yang 100% mulus sip sekarang kita pilih bagian sini maaf agak melihat ini sip dulu ah klik sini klik sini klik L pencet L pencet L lagi pencet L lagi pencet L pencet L ini airnya kita hilangin aja pencet L pencet L pencet L pencet L titik dulu biar kita fokusin pencet L pencet L mencet pencet L ch verified pencet L doang pencet 2 pencet L pencet L klik bot luar klik sign jadi tuh liat kita fokusin kesini kita pencet ini habis itu kita klik titik oh ya untuk ganti view ini kan kalian gak bisa lebih deket lagi ngeview nya pencet end habis itu klik view habis itu clipping start kalian ganti ini kan 0,1 ganti 0,01 aja jadi kalian bisa lebih deket lagi ini kalau n nya 1000 meter ya 1 kilometer jadi apapun objek yang kalian buat luas lebih dari 1000 kilometer gak akan keliatan yang keliatan cuma mentok 1000 kilo eh 1000 meter 1 kilo maaf salah sip jadi ya natural lah istilahnya ini berkat normal map atau map sama seperti ini juga tuh lebih natural diliatnya enak kan makanya saya bilang ini agak kayak plastik gitu mungkin jadi baut modern gitu dan sekarang kita bikin lagi kita ini kita select kita select eh gak usah kita selectin aja pencet L ini bagian dalam kita bikin material baru namanya new terlalu nyamanya bot dalam kita assign ini kita pilih shift A habis itu tekstur habis itu image tekstur kita colokin ke sini kita satuin kita pilih teksturnya kita tadi klik open kita pilih kalau saya teksturnya ini saya udah bikin materialnya disini maksud saya kayak hits map normal map sama ambient occlusion map kita udah bikin jadi ini ini gak usah digedein lagi ya maksud saya gak usah di scale UV nya gak usah jangan tapi sih tergantung kalian kalian mau UV nya digedein mana sih ya UV nya kalian digedein kayak gini kan kalian scale nih tuh jadi gede gak usah tapi sih suka-suka kalian mau gede mau enggak tergantung situasi maaf bentar ini ampun ngelag banget 400 ribu aja ngelag kayak gini apalagi 4 juta tekan save dulu ini gak usah diapa-apain gak usah UV nya di biarinin aja biar jadi kayak gini abis itu kita pindah ke shading lagi kita ini kan kayak gini kita shift A abis itu kita klik texture color mix RGB abis itu kita shift A lagi texture shift A texture image texture kita klik ini kita cari ini ambien occlusion ini saya udah bikin pake awesome balm namanya nanti saya bikin videonya terpisah ya ini pokoknya udah ada ambien occlusion hits map sama normal map saya udah bikin non color ganti non color yang ini tetap sRGB yang ambient occlusion non color abis itu saya shift A input ambient occlusion kalau gak selesai sih juga gak terlalu itu sama ambien occlusion satuin color kesini sip ganti ini jadi jadi multiply ganti ini jadi satu jadi ini agak terangan eh bukan terangan gelap kalau ini kan gak sampai kayak drynessnya kayak masih putih kalau ini agak gelap keliatan kan bedanya tuh dan ini agak gelap udah sampai disini kita setelah tambahin balm map sama normal map shift A texture image image texture open lagi wood pilih normal M yang biru kayak gini kita ganti ke non color shift A vector normal map klik disini ke color abis itu UV map abis itu kita klik ke normal lagi bisa keliatan kan agak beda cuman yang gak terlalu kelihatan juga sih orang kekuatan dari normal mapnya juga kecil lah abis itu kita pilih texture image texture open kita pilih H yang H ini H H texture kalau gak salah maaf pas saya bahasa inggrisnya gak terlalu bagus lah abis itu kita klik vector balm map setuin disini abis itu pilih ini kita sambil ke H ini harus non color non color semua dan ini stringnya kita ganti dari 0,1 aja gak apa-apa ini juga 0,1 shift as kita save kita save menurut sisi ini spekularnya kita ganti 0 aja look musuhnya kita ganti 0,1 sisanya udah kayak gini aja gak perlu spekular gak perlu apa-apa shift as dulu sekarang tinggal talinya ya ntar dulu sekarang kita select boot aja select sisa talinya doang ini sekarang kita ganti ini kan namanya boot material kita ganti tali kita klik assign kita pilih shift habis itu tekstur image tekstur base color open bukan wood si ntar 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 fabric oh iya semua tekstur ini saya download di tekstur rest ya jadi kalian gak usah bingung nyarinya spekular kita ganti 0 0,1 0,1 aja gak apa-apa kita lakukan yang sama gak usah gak usah terlalu banyak biar pencahayaan yang gak flat kita lakukan yang kayak tadi lagi normal sama heat kalau gak salah normal kita ganti non color kalau yang untuk color ini srgb kalau yang lain non color vector normal map colokin kesini uv map kita ganti ganti mele kecil aja gak usah banyak kita ganti pump map kita add texture habis itu image texture habis itu pilih yang ini h.h e garis bahwa h non color color kita ganti ke heat untuk strength nya 0 ke measure tergantung kalian sih kalau misalnya mau agak rough gitu agak gak terlalu mulus ya ganti koma 1 aja gak apa-apa koma 1 ini kan warnanya jelek banget nih uv editing kalian bisa pilih di select semuanya kalian pilih ini tali habis itu select kalian bisa scale dan aduh aduh ngelikbat ya ampun salah ini maaf ini ada aduh bukan yang ini ini harusnya kesini dan assign buat luar maaf ini tadi salah uv nya jadi sekarang material tali select jadi yang ini udah enggak lagi cuma bagian tali nya doang kalian bisa pilih tekstur seamless carpet ini ya kita lihat kita akan meng scale scale kita coba 20 biar agak kecilan kayaknya masih terlalu ketik ya uv nya agak kurang bagus beneran uv nya agak kurang bagus S 2 kita scale lagi 2 2 kali jadi lumayan lebih bagus ini bot luarnya tar bot luar stripe select kok enggak ada buat saya tadi salah kita bikin lagi bot luar 1 2 3 3 assign jadi build strip kayak gini dan saya pikir sih ini udah ya mungkin bagian situnya aja yang uv nya agak jelek bisa kita benerin maaf pilih pilih ini age set ngelik nya alt klik kiri lepas bagian tengah ctr l e mark him dan kalian bisa pilih bot dalam select kalian bisa tekan unwrap maka akan lebih bagus enggak kayak tadi agak cembung dan gambarnya jelek udah menurut saya sih sebegini aja ya maksud saya kita ntar akan ngerendernya di full bukan di blender juga kok dan ngegambar itu membuat apanya pemandangannya semuanya di full bukan di blender ini semuanya total 17 juta polygon dan waktu saya ngerender itu 15 jam tapi tenang aja di full itu render kalian bisa kalian pause dan bisa kalian resume bisa kalian resume jadi kalian gak usah khawatir bakal buat 15 jam kalian nungguin komputer kalian panas gak apa-apa kok saya bahkan waktu itu pernah light quality nya saya tambahin jadi tambahin cuma satu doang 42 jam belum selesai render beginian waktu itu cuman ini saya agak lower lagi quality nya makanya agak kurang bagus jadi agak lumayan jelek tapi ini aja udah 15 jam mungkin kalian yang punya komputer bagus kalian bisa tambahin quality nya lebih bagus daripada komputer kentang saya ntar kita pilih dulu kita coba lihat ini lightpad nya kalau udah misalnya kalian rasa selesai kalian naikin ke full global illumination jadi 128 128 128 128 jadi lebih bagus menurut saya sih ini udah bagus udah mendingan sangat bagus dan sangat mendingan ya kalau menurut saya gitu kalau mungkin menurut kalian kurang ya coba kalian bisa bilang lah di kolom komentar kalau kalian ingat menambahkan dan menurut saya sih segini aja udah selesai ya teman teman saya akan buka full ini blender gak tau berat banget cuman 400 tris 2 GB saya sampai 17 juta poligon cuman 3 GB ntar ini saya tutup ntar biar teman teman lihat fu saya ntar ya tunggu mohon maaf ini agak lama ini tampilan fu saya ion fu bukan fu javascript ya bukan fu js kalau javascript kan ya kalau gak salah ini scene saya nanti akan saya contohkan gimana cara membuatnya termasuk juga sky atmosfer kenapa saya memilih render divu karena divu itu kalian bisa bikin awan atmosfer kalian ini secara apa ya secara tak terbatas gitu gak kayak blender yang cuma ngandelin hdri kalau kalian mau bikin volumetrik kayak gini di blender dengan 17 juta poligon ditambah volumetrik kayak blender kayak gitu saya yakin komputer saya meledak gak kan kuat ngerender kayak gini 4 juta aja udah kewalahan tadi aja 400 list aja udah kewalahan di 2,82 udah ngelag gak tau kenapa saya juga bingung ini ntar dulu saya akan kasih lihatkan tutorial berikutnya pakai fu jadi nanti di tutorial pakai fu ini saya akan ngajarin kalian cara import object edit material edit terain seperti ini particle painting particle awan atmosphere sunlight dan segala macam ini bikin apanya lautnya juga bakal saya ajarin semuanya jadi kalian gak usah khawatir ya pokoknya cukup sekian dulu tutorial bakal bikin kano ini nanti nanti di tutorial kedua saya akan ngasih tau caranya untuk bikin scene di fu ini habis itu kalian render oke sekian dan terima kasih kawan semoga ilmu yang saya share ini bermanfaat saya juga gak terlalu jago jago banget kok masih banyak yang jago di blender kita apalagi kalau lihat di blender artis itu orang orang luar negeri itu bikinannya sadis-sadis semua oke terima kasih banyak ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya biar channel scene bagus oke terima kasih see ya